Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya ada di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Ya, kalau teman-teman melihat serial Turing 42K yang sudah terupload sebelumnya Saya beristirahat malam ini di kota Padang Sidempuan Apabila teman-teman menggunakan jalur lintas barat Sumatera Kota Padang Sidempuan ini memang ideal untuk kita beristirahat Selain waktu tempuhnya, jarak tempuhnya, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada Kota Padang Sidempuan cukup besar dan mempunyai fasilitas cukup lengkap Namun teman-teman yang perlu pertimbangkan adalah hotel Hotel di kota Padang Sidempuan belum ada yang berrelasi dengan aplikasi online Jadi saya harus mencari di kota Padang Sidempuan ini Dan kebetulan pada jalan utama ini saya mendapatkan salah satu hotel yang cukup Dan pagi ini saya akan menuju Eye Sea Journey Salah satu tempat pariwisata yang dekat dengan kota Padang Sidempuan Sekitar 44km dari kota Padang Sidempuan menuju arah Sumatera Barat Yang bisa kita tuju sekaligus melanjutkan perjalanan ke arah Sumatera Barat Situasi jalan relatif normal walaupun banyak lubang bertebaran Dan apabila teman-teman menggunakan GPS, Eye Sea Journey ini juga sudah terregister cukup mudah Apabila teman-teman tidak menggunakan GPS, salah satu tandanya adalah parkir penuh di pinggir jalan Seperti ini banyak yang parkir di pinggir jalan Dan penghutan biaya parkirnya adalah Rp25.000 setiap mobilnya Ya untuk mobil reguler tentunya Dan saya sudah parkir dan menuju Eye Sea Journey Kita akan melewati jembatan Jembatan gantung yang seperti teman-teman lihat Dan retribusinya untuk masuk atau menggunakan jembatan gantung ini Kita harus membayar Rp2.000 per kepala kepada pemuda-pemuda setempat ini Ya kita masih ada retribusi tambahan Rp2.000 Yang kita bayarkan sebelum menggunakan jembatan gantung ini Penghutan-penghutan yang sudah saya sebutkan tadi Tentu saja tanpa tiket Tanpa tiket retribusi Cuman sudah memang wajib kita bayarkan Yang sebenarnya bisa dikelola oleh desa setempat Karang Taruna setempat Dengan lebih proper dan uangnya bisa digunakan Tentu saja lebih baik untuk pembangunan Ataupun pemeliharaan desa ini Oke Kita masih harus berjalan sekitar 150 meter Cukup mendaki tetapi masih bisa ditempuh Kanan-kiri banyak yang berjualan Dan ketika kita sudah membayar retribusi lagi Rp25.000 per orang Kita bisa memasuki fasilitas IC Journey ini Kali ini biaya tiket masuk resmi Rp25.000 per orangnya Informasinya IC Journey ini sebenarnya ada dua titik pariwisata Yang pertama seperti yang teman-teman lihat di layar Saya menggunakan titik yang pertama yang relatif lebih rendah Dan apabila teman-teman masih melanjutkan perjalanan Sekitar 100 meter lagi ke atas Itu juga ada IC Journey juga Tetapi dikelola oleh masyarakat dengan harga tiket yang lebih murah Dan ini untuk yang Rp25.000 Memang fasilitasnya cukup memadai Banyak kolam renangnya Ini terlihat setidaknya ada dua kolam renang besar di daerah sini Dan ini aliran airnya Memang aliran air alami sepertinya Kita akan lihat lagi IC Journeynya Titik yang suka menjadi viral dimananya Ya terlihat air terjunnya Dan masih ada kolam renang lagi di sebelah sini Yang sepertinya kolam renang anak-anak Dan juga di sekelilingnya juga ada gazebo Tempat beristirahat atau berkumpul Keluarga per gazebo Yang juga ada pungutannya Seharga Rp20.000 per gazebo View dari gazebo atas Terlihat kolam dan juga air terjun Air terjunnya tidak terlalu tinggi Tetapi cukup lebar Dan airnya cukup deras Kita nanti akan melihat lebih detail lagi Seperti apa kondisi air terjunnya Dan teman-teman Fasilitas disini cukup bagus Cukup lengkap Ada musola juga Ada tempat makan juga Namun saya sarankan juga teman-teman Bila pengen menu yang sesuai Boleh teman-teman membawa menu sendiri dari rumah Ya kolam renangnya Cukup untuk anak-anak Masih bisa berdiri Anak-anak umur 3 tahun 4 tahun masih bisa berdiri Airnya dingin segar dan juga jernih Itu kenapa nama tempat wisata ini adalah Ae Sijorni Ae artinya air Sijorni adalah yang jernih Jadi memang airnya cukup jernih Sangat jernih bahkan Namun teman-teman Perhatikan juga Faktor keselamatan teman-teman Ketika ingin Berfoto atau menikmati Air terjunnya Kontur batu Dan juga Aliran airnya Karena walaupun tidak terlalu deras Tapi mungkin akan Cukup berbahaya Bila anak-anak ingin melewati Aliran deras ini Air pegunungan Yang mungkin Bermineral tinggi Tidak terdapat lumut-lumut Di batu-batu Aliran ini Jadi cukup Lebih relatif Lebih aman Daripada batu-batu Yang berlumut Namun teman-teman Bila teman-teman Menikmati Guyuran air langsung Mungkin Seperti yang Terjadi pada Telinga saya Kemasukan Air Di telinga Teman-teman juga harus Memperhatikan Dan mempertimbangkan Nah Ya tempat wisata IC Jorni ini Mungkin bisa Saya rekomendasikan Kepada teman-teman Yang juga Sedang melintas Jalan lintas Barat Sumatra Antara Sumatra Barat Ke Sumatra Utara Akan melewatin Jalur ini Tempat wisata ini Untuk melepas Lelah Sangat Rekomendasi Karena Kesegarannya Apa yang bisa kita Nikmati Juga Sangat beragam Apabila Teman-teman Dari Sumatra Barat Dari Kota Bukit Tinggi Jarak tempuhnya Adalah 260 km Jarak yang sama Apabila Teman-teman Di pasir Pangaryan Riau Jadi Titik ini Bisa Ditembus Dari Riau Langsung Ataupun Dari Sumatra Barat Langsung Cukup Representatif Dengan Situasi Tempat wisata Dan Kesegaran Yang ditawarkan IC Jorni ini Semoga video ini Juga bisa jadi referensi Teman-teman Yang cari referensi Tempat Berwisata Beristirahat Dan di IC Jorni Tentu saja Jangan lupa Untuk menikmati Salah satu Buah istimewa Yaitu Buah durian Yang rasanya Rekomendasi juga Untuk teman-teman Itu saja Sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu Like Dan subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya Selamat menikmati